Pemirsa dalam kasus dugaan korupsi dana operasional vaksin COVID-19 tahun 2021 di Kabupaten Sarolangun terus didalami tim penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun. Sejauh ini sudah ada 6 puskesmas yang telah dilakukan pemeriksaan. Kejari Sarolangun sudah melayangkan surat pemanggilan ke seluruh puskesmas di Kabupaten Sarolangun. Namun baru 6 kepala puskesmas dari 16 puskesmas yang memenuhi panggilan Kejari Sarolangun. Kejari Sarolangun melalui kasih intel Jenda Silaban menjelaskan setelah semua puskesmas selaku penerima dana dimintai keterangan selanjutnya secara bertahap Kejari akan memanggil PPTK pada Dinas Kesehatan Sarolangun. Jenda menegaskan tim penyidik Kejari Sarolangun saat ini tengah bekerja dan mengumpulkan semua berkas di setiap puskesmas di Kabupaten Sarolangun. Sementara untuk mengarah pada tersangka Kejari belum bisa menyebutkan. Jenda menjelaskan biarkan tim penyidik bekerja dalam pengumpulan alat bukti dan pada saat tiba waktunya akan diekspos melibatkan semua media. Masih dilakukan upaya penyidikan untuk berpumpulan kemampuan 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 kemampuan. Sebelumnya Kepala Puskesmas singkut Henry Naum di Nata saat dikonfirmasi selasa 29 November 2022 enggan untuk ditemui. Sebelumnya Kepala Puskesmas singkut Henry Zaldinata saat dikonfirmasi selasa 29 November 2022 enggan untuk ditemui awak media dan hanya memberi keterangan singkat via ponsel. Yang membenarkan tim penyidik telah mendatangi Puskesmas singkut untuk menanyakan kebenaran menerima dana COVID tahun 2021. Selamat tiadi, JAK TV melaporkan.